Intro Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like dan komen ya Terima kasih Halo selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo Gimana kabarnya teman-teman, hari ini semoga tetap diberikan kesehatan ya Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Nah untuk video kali ini, saya melanjutkan video yang kemarin nih teman-teman Jadi kemarin saya mengeksplore alun-alun Kutarjo Nah untuk hari ini dan di video ini saya akan melanjutkan ke tempat yang lain Yaitu saya pengen jalan-jalan melewati overpass yang dulu sempat viral nih teman-teman Yaitu overpass kelepu Tegal Gondo yang ada di desa Butuh Nah tanpa lama-lama kita langsung gas aja menuju lokasi teman-teman Oke jangan di skip-skip ya Untuk perjalanan kali ini saya startnya dari area alun-alun Kutarjo teman-teman Tepatnya dari depan Masjid Al-Izzar Kutarjo Nah untuk awal perjalanan ini saya memulainya dari area alun-alun Kutarjo Kemudian masuk ke jalan nasional lagi teman-teman Jadi jalan nasional menuju ke arah Kebumen Nah overpass Tegal Gondo ini diresmikan kemarin pada tanggal 21 Januari 2021 teman-teman Jadi sudah kira-kira setahun yang lalu Nah pembangunan overpass ini untuk mendukung program pemerintah dalam upaya Peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dengan menghilangkan perlintasan sebidang Jadi emang di Indonesia ini banyak sekali perlintasan-perlintasan yang sebidang dengan perlintasan kereta ya teman-teman Untuk mencapai overpass Tegal Gondo ini tidak terlalu jauh ya teman-teman Kira-kira hanya sekitar 15 menitan saja Nah setelah menyusuri jalan nasional ini nanti kita akan ketemu dengan jembatan Jembatan butuh Nah jembatan butuh yang agak panjang itu loh teman-teman Nah nanti maju sedikit Nah disitu kita akan ketemu dengan Gudang bulog Terus disitu ada pulsek butuh Nah disebelah pulsek butuh itu nanti kita belok ke arah kiri Nah kita sudah belok ke kiri kita akan menyusuri jalanan ini teman-teman Ini adalah kampung Tegal Gondo Jadi emang lokasi overpassnya ada di desa Tegal Gondo Untuk jalanan kampungnya lumayan bagus Terus keadaannya sudah diaspal ya Walaupun untuk jalannya itu sangat sempit kalau menurut saya Jadi apabila berpapasan mobil gitu masih sangat kesusahan Jangan lupa untuk menurut saya Jangan lupa untuk menurut saya Nah di depan itu sudah nampak overpassnya teman-teman Jangan lupa untuk menurut saya Jangan lupa untuk menurut saya Jangan lupa untuk menurut saya Butuh Kabupaten Purworejo Nah di bawahnya sana Ada lintasan kereta api Overpass ini sebenarnya sudah diresmikan setahun yang lalu ya teman-teman Jadi setahun yang lalu ini lokasi disini sempat viral terus menjadi tempat objek wisata dadakan begitu pada foto-foto Terus ada jalanan khusus juga disini nah jadi overpass ini adalah mendukung pembangunan infrastruktur dimana perlintasan sebidang dengan rel kereta api itu harus dikurangi ya teman-teman jadi untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang akhir-akhir ini sering terjadi akibat perlintasan sebidang dengan rel kereta api jadi overpass seperti ini harus banyak dibangun di Indonesia nah kalau dilihat dari sisi ini overpass ini sangat bagus sekali ya seperti jalan tol begitu dan ini masih sepi belum banyak kendaraan yang melintas disini karena emang sebenarnya jalannya itu jalan aslinya itu kecil cuman pas di overpass ini jalannya agak lebar ya nah jalan aslinya adalah yang itu di ujung itu ini ini kalau arah ke sana itu ke arah jalan nasional ya teman-teman jadi jalannya itu jalan aslinya sebenarnya sempit sekali terus ada pelebaran di sisi ini kalau kita lihat di sebelah sana nah itu ada mobil-mobil lewat itu adalah jalan nasional kebumen Purworejo Oke teman-teman kita akan coba mendekat ke overpass kelepu tegar gondol ini saya jalan kaki karena ternyata motor nggak bisa lewat apa mungkin ada jalan lain ya saya kurang tahu ternyata setelah turun itu besar sekali ini overpassnya oke teman-teman nah itu teman-teman overpassnya sebab kita mendekat lagi oke teman-teman Sekian dulu eksplorasi saya di Overpass, Klepu, Tegal, Gondok, Kecamatan Butoh, Kabupaten, Purworejo Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton